Ajisaka lantas teringat pesannya pada sembada yang menjadi awal mula tragedi berdarah ini Yang membuatnya merasa bersalah karena rasa sedih sekaligus Haru melihat kesetiaan dua pengawalnya dalam melaksanakan perintah hingga harus beradu nyawa Ajisaka lalu memberikan penghormatannya Ajisaka menuliskan beberapa baris puisi di atas sebuah batu yang berbunyi Hanaka Raka sama dengan Ono Wong Loro, ada dua orang Datasawalah sama dengan Podo Kerengan, mereka berdua berkelahi Pada Jayanya sama dengan Podo Joyon, sama-sama kuatnya Maga Batanga sama dengan Mergo Dadi Batang Lorone, maka dari itu jadilah bangkai semuanya keduanya mati karena sama kuatnya Deret Aksara yang menjadi tanda penghormatan Ajisaka kepada Dora dan Sembada inilah yang kemudian dikenal sebagai Aksara Jawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!